Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wabihinasta'in wa'alaumurudunyawadin Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puja dan puji syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita Kesehatan, keselamatan pada pagi hari ini Sehingga bisa berkumpul bersama-sama Dalam Zoom yang sangat menyenangkan Ini akan sangat menyenangkan sekali Salawat serta salam Atas kehadirat Allah Salawat serta salam Atas ujungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita semua Dari jalan yang gelap kulitam Menuju jalan yang terang-benerang Yaitu Adinul Islam Oke Anak-anak Sebelum dimulai Untuk acara Guys Teacher pada pagi hari ini Yang bertemakan Budaya Gresik seru dan Unik seru dan beragam Di tema ini Sebelum melangkah ke Acaranya Ustadz mau menyampaikan sebentar Tentang acara Acara Guys Teacher ini Bertujuan untuk Anak-anak nanti Akan melakukan proyek Yang mana proyek itu Yaitu mengulik kebudayaan Makanan Tempat Tempat permainan Yang Yang ada di Gresik Nah Dan itu Disini Kita mengundang Seorang Budayawan Seniman Penulis Yaitu Bapak Chris Aji Beliau adalah Budayawan Seniman Dan Sejarawan Gresik Oke Oke Berikutnya Kita sebelum Melangkah ke acara Berikutnya Langkah baiknya Kita buka Acara pagi hari ini Dengan bacaan Basmala Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke Oke Acara selanjutnya Ya ini Doa Yang akan Dibacakan oleh Ustadz Fatih Kepada beliau Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari Ustadz dan Ustadzah Serta Ananda sekalian Kita Lantunkan doa Kepada Allah SWT Semoga acara Pada pagi hari ini Mendapatkan Riubo Mendapatkan Berkah Dan Bermanfaat Untuk kita Semuanya Kita baca Istighfar Tiga kali Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilayhi Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilayhi Na'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Hamdayi wa fi ni'amahu Wa yuka fi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yanbagi Lijalali wajikal kareem Wa alimi sultanik Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Wa sahbihi wa sallam Allahumma Yasir lana Umuruna Wa umur walidina Wa umur azwajina Wa umur dhurriyatina Wa umur awladina Wa umur talamiditina Wa umur asadid wa asadidatina Allahumma yasir lana Madrasatina ya Allah Allahumma yasir lana Madrasatina ya Allah Allahumma inna nas'aluka Ilman nafiah Wa rizkun tayyibah Wa amla mutakabbalah Allahumma Allahumma Rabbana Ablana min azwajina Wa dhurriyatina Wa talamidana Kurratu ayun Wa ja'alna Lilmuttaqina imama Rabbana a'inna Ala dikrika Wa syukrika Wa khusni Ibadatik Allahumma Inna nas'aluka Bi khusni Al-khatimah Wa na'udhu Bika min Su'il Khatimah Rabbana A'atina Fit dunya Hasana Wa fil Akhirati Hasana Wa qina Adab Di fabulika Subhani Rabbik Rabbil Aizzati Amma Yasifun Wa salamun Ala Mursalina Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Wa barakatuh Wa alaikum Wa salamun Terima kasih Ustaz Fatih Acara selanjutnya Yakni Sambutan Sambutan Yang pertama Akan Disampaikan Oleh Kepala Sekolah SD Mugab Yang ini Ustaz Ari Kepada beliau Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Raditu Billahi Rabbil Islami Dina Wabim Muhammadin Nabi Warasullah Rabbi Zinnah Ilma Wazuk Nifah Alhamdulillah Pada Pagi Yang Cerak Ini Kita semua Anak-anakku Masih diberi Kesempatan Kesehatan Terus Bersemangat Untuk Tolabun Ilmi Khususnya Hari ini Kita akan Lebih mengenal Tentang Gersik Kita Percinta Mari kita Syukuri Mari kita Isi Kesempatan Ini Kesehatan Ini Untuk Terus Bersemangat Bergembira Belajar Yang Kedua Salah Kita Sampaikan Kepada Taulah Dan Kita Rasul Kita Nabi Kita Nabi Muhammad Salah Salam Mari Kita Terus Menjadikan Beliau Toladan Dalam Kehidupan Sehari-hari Anak-anakku Hari ini Kita Kedatangan Guru tamu Guest teacher Yang terhormat Bapak Chris Aji Awe Beliau Budayawan Ya Sejarawan Praktisi Literasi Apalagi Kalau Tentang Gersik Beliau Sangat Sangat Tahu Oleh karena Itu Nanti Kalian Harus Menyimak Kenapa Karena Banyak Wawasan Baru Yang Kalian Sebagai Anak Gersik Belum Tahu Oleh karena Itu Dalam Penguatan Proyek Pelajar Panjasilah Ini khusus Untuk Anak-anak Estimogop Menghadirkan Beliau Topak Tangan Untuk Beliau Oke Yang kedua Ustaz Ustazah Sekalian Dan Anak-anakku Yang Ustazah Dibanggakan Jadi Kalau Tentang Gersik Ini Banyak Kalau Ditanya Apa Yang Kamu Tahu Tentang Gersik Banyak Yang Jawab Kulinernya Enak-enak Iya Tak Apa Nasi Kerawu Terus Segarumo Tahu Segarumo Angkat Tangan Lontong Rumo Tahu Alhamdulillah Kalian Sebagai Generasi Millenial Harus Ngasih Tahu Pakai Tanda Seperti Ustaz Rizal Itu Kasih Tanda Siapa Yang Tahu Kuda Raise Hand Raise Your Hand Banyak Yang Tahu Siapa Yang Tahu Bangunan Gajah Mungkur Raise Hand Tahu Kiri Kedaton Kiri Kedaton Wah Tahu Keren Maka Yang Tahu Hari ini Akan Semakin Menambah Ketahuan Kita Yang Belum Tahu Hari ini Mulai Tahu Dan Akan Terus Belajar Mencari Tahu Kenapa Karena Di Akhir Projek Penguatan Pelajar Pancasila Kalian Harus Membuat Pop Up Ya Ya Skrip Film Yang Menggambarkan Tentang Gersik Seperti Apa Jadi Kalian Tidak Akan Bisa Sebelum Kalian Tahu Tentang Banyak Hal Tentang Gersik Tercinta Kalian Boleh Jadi Insinyur Kalian Boleh Jadi Youtuber Kalian Boleh Jadi Astronot Boleh Nanti Sukses Hidupnya Di Jakarta Di Kalimantan Di Malaysia Di Amerika Di Kanada Atau Di Ukraina Tapi Kalian Harus Tahu Bahwa Kalian Berasal Dari Gersik Siapa Yang Cintang Gersik Resen Resen Yang Cintang Gersik Resen Pakai Tanda Di Layarnya Resen Oke Terus Diingatkan Kepada Teman-temannya Yang Belum Join Segera Join Memang Kalau Kesempatan Ini Dilewatkan Oke Ustadz Minta Fokus Bawa Catatan Bawa Catatan Biar Nanti Karya Kalian Di Project Profil Pajar Pancasila Itu Ekecing Tidak Hanya Bagus Tapi Itu Benar-benar Menggambarkan Budaya Tentang Gersik 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 Terima kasih Itu yang Bisa Ustadz Ari Sampaikan Sebelum Ustadz Akhiri Mari kita Tepuk semangat Ustadz Galeri Ustadz Oke Dibuka Mic Nye Ustadz Open Satu kali Tepuk semangat Satu kali Tepuk semangat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pada Ustadz Ari Yang telah Memberikan Sambutan Sebelum Ke Acara Intinya Anak-anak Kemarin Waktu Share info Disitu Ada link Youtube Sudah dibuka Enggak Aduh Disitu Ada Tentang Budaya-budaya Yang ada Gersik Jadi Nanti 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 Setelah Acara ini Bagi yang Belum Bisa Dilihat Ya Oke Oke Dan Ustadz ingatkan Dipersiapkan Untuk Pertanyaan Oke Jangan malu-malu Untuk pertanyaan Nanti Sesat Dijalan Oke Nanti Nanti Disiapkan Pertanyaan Yang menarik Untuk Masalah Budaya Gersik Barangkali Ada Anak-anak Yang Di luar Gersik Yang gak Tahu Tentang Misalkan Ada yang Dari Bogor Ada yang Dari Bandung Gak Tahu Apa Budaya Bisa Ditanyakan Kepada Bapak Chris Haji Oke Nanti Yang akan Bertanya Akan Mendapatkan Doorpress Atau Hadiah Oke Siapa yang Mau Hadiah Angkat Tangan Aku Oh Banyak Oke Oke Ke Acara Berikutnya Yakni Best Teacher Tentang Budaya Gersik Seru Unik Dan Beragam Sebelum Beliau Mengisinya Ustadz akan Memberi sedikit Apa Namanya Biografi Biografi Beliau Yaitu Bapak Chris Haji Awe Adalah Budayawan Seniman Dan Dan Sejarawan Sejarawan Nama lengkap Beliau adalah Chris Wanto Aji Wahono Lahir Dengersik Pada Tanggal 22 November 1961 Seorang pelukis Salah satu Penggagas Berdirinya Dewan Kesenian Gersik Beliau Telah Melakukan 50 Kali Pameran Seni Di Jogja Di Jakarta Dan Dengersik Oke Beliau Adalah Seniman Yang Sangat Berpengaruh Di Gersik Oke 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 acara Selanjutnya Ini guest teacher Yang akan Disirik oleh Bapak Chris Aji Awe Kepada Beliau Kami Persilahkan Saya buka dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ya Anak-anak sekalian Senang sekali Bertemu dengan kalian Pada Pagi yang cerah ini Mudah-mudahan Suasana pagi yang cerah ini Akan Menambah Wawasan kita Terkait Dengan Gersik Ini Sebuah Kota Di Sudut Pesisir Pulau Jawa Yang punya Pelabuhan Besar Ya Apalagi sekarang Punya pelabuhan Internasional Tentu saja Anak-anak Banyak juga Para pendatang Yang Kesini Mungkin diantara Orang tuamu Itu bukan asli Gersik Tapi karena Bekerja di Gersik Kemudian Kamu Lahir Di kota Gersik Alangkah Baiknya Kalau kita Mengenal Kota Gersik Itu ya Nah Baiklah Untuk pertemuan Kali ini Kita akan Membahas Sedikit Sedikit Terkait dengan Tradisi Dan budaya Gersik Karena budayanya Banyak sekali Anak-anak Sekalian Maka pada pertemuan Kali ini Saya akan Membahas Atau Mengenalkan Mengenalkan Pada kalian Tentang Budaya Dan tradisi Gersik Di bulan Ramadan Ya Sebentar lagi Kita akan Bertemu Bulan Ramadan Tapi Seperti Apa Tradisi Orang Gersik Dalam Menyambut Bulan Ramadan Jadi Jadi saya Tidak Membahas Banyak Tentang Macam-macam Kuliner Gersik Yang tadi Disampaikan Oleh Ustadz Ari Kepala Sekolah Ada Apa tadi Sekoromo Ada Nasi Kerau Ada Apa lagi Uda Ada Ayas Ada Jubung Mudah-mudahan Kalian Mengenal Istilah Istilah Itu Ada Juga Minuman Yang disebut Arang-arang Kambang Nah Jadi Macem-macem Nah Kuliner Dan Makanan Gersik Ini Beragam Untuk Kali Ini Saya Tidak Menceritakan Tentang Itu Tapi Menceritakan Yang Lebih Unik Lagi Yaitu Tradisi Dan Budaya Gersik Menyambut Bulan Ramadan Ya Sementara lagi Kita akan Masuk Di bulan Ramadan Seperti Apa Tradisi Orang Gersik Baiklah Barangkali Diperlihatkan Powerpoint Jadi Gersik Budaya Gersik Seru Unik Dan Beragam Nanti Ini Next Terus Next Ya Jadi Ini Budaya Budaya Gersik Budaya Tradisi Gersik Di bulan Ramadan Jadi Gersik Ini Ada Istilah Yang Disebut Padusan Dan Ada Istilah Yang Dinamakan Damar Kurung Insyaallah Kalau Damar Kurung Anak-anak Sudah Hafal Sebuah Seni Kerajinan Bas Gersik Dalam Bentuk Lampion Lampion Ini Di Dindingnya Ada Gambar Yang Bercerita Barangkali Kalian Sudah Pernah Membuat Damar Kurung Menggambar Damar Kurung Nah Tinggal Nanti Dikembangkan Tidak Hanya Menggambar Tapi Juga Dibikin Sebuah Lampion Nah Terus Padusan Itu Apa Padusan Itu Dari Kata Adus Kalau Orang Gersik Menyebut Mandi Itu Adus Membersihkan Diri Nah Orang Gersik Sebelum Ramadan Tiba Itu Biasanya Terutama Di Kota Itu Memiliki Tradisi Kebiasaan Ziarah Kemakam Keluarga Atau Mendoakan Keluarga Yang Sudah Meninggal Biasaan Itu Dilakukan Bersama Keluarga Termasuk Anak-anak Jadi Anak-anak Diajak Semua Karena Disana Ada Yang Menarik Ketika Kita Melakukan Ziarah Apa Itu Banyak Orang Menjual Kerajinan Damar Kurung Kerajinan Damar Kurung Nah Damar Kurung Inilah Yang Yang Kalian Tahu Adalah Sebuah Lampion Dalam Bentuk Kubus Semacam Kubus Kemudian Dindingnya Bergambar Nah Kalau kita Mengenal Damar Kurung Kita Juga Akan Mengenal Orang Yang Paling Terkenal Di Dalam Membuat Damar Kurung Siapa Itu Mbah Mas Mundari Masa Hidupnya Usianya Mbah Mas Mundari Itu Sampai 100 Tahun Sampai 100 Tahun Padahal Kalau orang-orang Biasa Kadang Mungkin Kakek Nenek Kita Usia Tidak Sampai 100 Tahun Sudah Meninggal Tetapi Semangatnya Mas Mundari Untuk Berkarya Ini Yang patut Dicontoh Oleh Kalian Sekalipun Sudah Sepuh Sudah Tua Tapi Pinter Dan Terus Berkarya Membuat Damar Kurung Nah Ini Supaya Kalian Lebih Paham Kita Akan Melihat Film Bagaimana Mbah Mas Mundari Membuat Damar Kurung Next Nah Ini Orang Jualan Damar Kurung Di Makam Makam Lanjut Inilah Cerita Tentang Damar Kurung Yang Pakai flash Dish Coba Yang Di Flash Dish Bukan Filmnya Jaya Manual Oke Ya Mohon maaf Ya Ini Kesalahan Teknis Jadi Tidak Bisa Langsung Dilihat Lentera Lentera adalah Simbol Sebuah Kehidupan Lentera Berguna Sebagai Sumber Penerangan Serta Penunjuk Arah Di Dalam Kegelaman Keberadaannya Telah Dikenal Oleh Masyarakat Hindu Muda Di Jawa Maupun Bali Seperti Di Jawa Barat Ada Yang Namanya Ajok Berupa Lampu Minyak Yang Ditutup Dengan Kaca Dan Di Bali Lentera Digunakan Sebagai Pelengkap Pada Upacara Ngamen Di Di sebuah Kota Pesisir Di Ujung Timur Pulau Jawa Gresik Adalah Kota Yang Menjadi Pusat Perkembangan Islam Di Tanah Ini Penduduknya Kebanyakan Bermata Pencaharian Sebagai Nilayan Atau Pengrejin Di Kota Ini Juga Dikenal Sebuah Lentera Berbentuk Segipan Yang Kerangkanya Terbuat Dari Bambu Dan Diselimuti Oleh Kertas Mereka Menyebutnya Damar Kurung Uniknya Tiap Sisi Lentera Ini Dihiasi Lukisan Yang Menggambarkan Keseharian Damar Kurung Merupakan Peninggalan Leluhur Yang Tradisinya Sudah Menjadi Turun Temurun Di Kalangan Masyarakat Gresik Seperti Pada Keluarga Sadiman Dan Martija Mereka Tinggal Di Sebuah Desa Yang Bernama Desa Lumpur Bersama Keempat Putrinya Mas Riatun Mas Sehi Mas Munindri Dan Mas Mundari Sadiman Adalah Seorang Dalang Namun Ia juga Adalah Seorang Pengrajin Ia Ia Membuat Damar Kurung Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya Sehari Hari Ia Mengajarkan Kepada Anak-anaknya Agar Tetap Mempertahankan Tradisi Membuat Damar Kurung Sepeninggalan Sadiman Dan Martija Putri-putrinya Lah Yang Melanjutkan Tradisi Damar Kurung Salah Satunya Ialah Mas Mendari Mas Mendari Mulai Membuat Damar Kurung Pada Umur 40 Tahun Ia Belajar Melukis Damar Kurung Dengan Cara Mengamati Ayah Dan Kakaknya Ia Merekam Situasi Yang Terjadi Di Sekitar Lalu Melukisnya Pada Damar Kurung Sesuai Dengan Imajinasinya Lukisan Yang Ia Buat Menggabarkan Kemeriahan Kesenangan Serta Kebahagiaan Ketika Bulan Suci Ramadan Tiba Mas Mendari Mulai Menjual Damar Kurung Buatannya Awalnya Damar Kurung Dijual Di Makam Makam Kota Gresik Damar Kurung Diletakkan Di Makam Selama Makam Tersebut Dibersihkan Menjelang Puasa Sinar Dari Damar Kurung Tidak Boleh Mati Dari Saat Itu Hingga Laylatul Kodar Sampai Lebaran Dengan Cara Setelah Makam Selesai Dibersihkan Dan Didoakan Menjelang Senjah Hari Damar Kurung Dibawa Pulang Untuk Dipasang Di Teras Rumah Masyarakat Setempat Berkeyakinan Bahwa Diperlukan Sinar Untuk Menerangi Jalan Arwah Di Dalam Kubur Selama Bulan Roman Damar Kurung Juga Berperan Sebagai Penerangan Menjelang Azal Maghrib Ketika Matahari Mulai Terbenam Dan Langit Menjadi Gelap Anak Anak Kemudian Menjadikan Damar Kurung Sebagai Sarana Bermain Sambil Menanti Datangnya Waktu Solat Gambar Gambar Yang Ada Pada Damar Kurung Saat Itu Berkisah Tentang Kegiatan Keagamaan Hal Ini Bermaksud Untuk Mengajarkan Nilai Nilai Agama Islam Kepada Anak Anak Selain Itu Mas Mundari Juga Menggambarkan Imajinasinya Pada Sisi Damar Kurung Ia Sering Menggambarkan Sosok Putri Duyung Yang Datang Dari Pantai Dan Wanita Bersayap Yang Ia Sebut Nyonya Muluk Lukisan Damar Kurung Mas Mundari Dianggap Unik Selain Gayanya Lukisan Ini Juga Mencerminkan Budaya Masyarakat Gresik Sehari Hari Lukisannya Merupakan Media Yang Menyimpan Banyak Sejarah Budaya Serta Tradisi Masyarakat Gresik Ini Membuat Tradisi Tersebut Akan Dapat Disampaikan Ke Generasi Berikutnya Di Usia Yang Sudah Lanjut Mas Mundari Sebagai Pelukis Yang Original Dikenal Oleh Masyarakat Gresik Karena Damar Kurung Dan Lukisan Yang Ada Disisinya Lukisannya Memiliki Nilai Yang Sangat Berharga Dan Dijadikan Sebagai Karya Seni Lukis Pada Kanvas Dan Diberi Mingkai Seperti Pesan Ayahnya Kepada Mas Mundari Ia Menurunkan Tradisi Damar Kurung Kepada Anak Semata Wayang Prohaya Ia Berpesan Agar Damar Kurung Tetap Dilanjutkan Budaya Dan Tradisi Masyarakat Gresik Tetap Berakar Dari Generasi Ke Generasi Ya Anak-anak Sekalian Luar Biasa Begitulah Cerita Kisah Lahirnya Damar Kurung Dan Kita Bisa Melihatnya Di setiap Awal Bulan Ramadan Nah Ketika Bulan Ramadan Tiba Anak-anak Yang sudah Membeli Damar Kurung Itu Biasanya Dibuat Mainan Keliling Dari Kampung Ke Kampung Ya Di Dalamnya Itu Diberi Lampu Kalau Dulu Dikasih Lilin Tapi Mungkin Sekarang Bisa Pakai Lampu LED Atau Apa Yang Pakai Batre Jadi Dengan Mengenal Damar Kurung Kita Juga Mengenal Kisah Yang Ada Di Dalam Lukisan Damar Kurung Yang Bercerita Tentang Nilai-nilai Karifan Rokal Ya Anak Anak Baik Itu Nanti Jadi Seperti Apa Kalau Anak Yang Jahat Nanti Seperti Apa Itu Diceritakan Semua Di Situ Nah Tadi Kalian Sudah Melihat Film Dalam Bentuk Damar Kurung Ya Barangkali Baru Pertama Kali Melihat Animasi Film Animasi Dalam Bentuk Damar Kurung Seperti Itulah Mudah-mudahan Kalian Besok Bisa Kalau Sudah Dewasa Bisa Membuat Desen Dan Mampu Menyempurkan Film Damar Kurung Yang Lebih Hebat Lagi Itu Ya Nah Anak Setelah Peristiwa Awal Menjelang Bulan Ramadan Tradisi Yang Sudah Kalian Dengarkan Dan Lihat Tadi Maka Masuklah Kita Di Bulan Ramadan Nah Ada Hal-hal Yang Menarik Di Malam Malam Ganjil Di Bulan Ramadan Malam Ganjil Itu Malam Malam Yang Biasanya Diawali Dimulai Dari Malam Ke 21 Di Bulan Ramadan Yaitu Puasa Sudah 20 Hari Menjelang 21 Hari Malam Itu Masyarakat Gersik Terbiasa Untuk Meningkatkan Amalan Amalan Dalam Ibadah Ya Misalnya Khataman Ya Untuk Bisa Menghatamkan Al-Quran Kemudian Meningkatkan Kegiatan Ibadah Tengah Malam Ya Solat Tahajud Dan Solat Solat Malam Yang Lain Ya Selain Itu Masyarakat Gersik Juga Suka Melakukan Apa Merenung Di Dalam Masjid Berhalwat Agar Dia Tahu Lebih Dalam Lagi Apa Yang Kurang Dosa-dosa Apa Yang Sudah Kita Lakukan Jangan Sampai Terulang Kembali Nah Yang Paling Banyak Itu Dilakukan Di Masjid Ainul Yakin Girigajah Sebuah Desa Yang Namanya Girigajah Itu Ada Masjid Besar Tinggal Lansunan Giri Di Kebuk Mas Gersik Nah Disitulah Banyak Kegiatan Kegiatan Malam Ya Di Bulan Ramadan Nah Kegiatan Ibadah Di Bulan Ramadan Ini Yang Tadi Dimulai Sejak Malam 21 Itu Berlanjut Sampai Malam Ganjil Yang Terakhir Yaitu Malam 29 Namun Di Di Giri Itu Puncak Keremean Justru Terjadi Di Malam Ke 25 Orang Gersik Menyebut Malam Selawih Selawih Itu 25 Jadi Selawih Nanti Bosonya Jangan Kalidoso Gangsal Bukan Kalidoso Gangsal Tapi Selawih Nek Patlikur Selawih Jadi Terus Kalidoso Sekawan Nanti Biar Ada guru Bahasa Daerah Nanti Tanya Lagi Jangan Sampai Keliru Menyebut Selawih Kalidoso Gangsal Jadi Malam Selawih Itu Acara Semacam Festival Mulai Dari Perempatan Kebumas Yang Kalau Sekarang Ini Kamu Lihat Ada Tugu Yang Lancip Lancip Itu Mulai Dari Situ Sampai Di Atas Bukit Atau Gunung Di Giri Banyak Orang Jualan Kuliner Jualan Makanan Macem-macem Jualan Mainan Anak-anak Macem-macem Jualan Pakaian Bahkan Kebutuhan Apapun Yang Tidak Ada Di Hari-hari Biasa Itu Dijual Di Malam Selawih Nah Masyarat Kresik Dan Luar Kota Banyak Yang Berziarah Ke Makam Sunan Giri Sambil Melihat Dan Mencari Barang-barang Yang Disukai Atau Yang Paling Menarik Untuk Dibawa pulang Sebagai Oleh-oleh Selam Selam Yang Bukan Satunya Satunya Dulu Ayo Kewisata Religi Sunan Giri Dulu Setelah itu Baru Malam Selawih Ya Ini Anak-anak Seperti Inilah Kegiatan Ya Saya Akan Melihat Memperlihatkan Film Model Damar Kurung Lagi ya Animasi Damar Kurung Jadi Orang Gresik Harus Bangga Dengan Damar Kurung Karena itu Bikin Video Bikin Film Juga Animasi Dalam Bentuk Damar Kurung Selawas Anak-anak Ramadan Ini Wayang Sunan Giri Wayang Yang Dib Gambarkan Ini Pintu Gerbang Naga Giri Yang Jadi Pintu Gerbang Kabupaten Gresik Ini Sunan Giri Ngajari Santri-santrinya Mengaji Di Giri Kedaton Nah Ini Acara Malam Selawi Yang Berarti Saya Sampaikan Suasana Suasana Malam Selawi Dalam Bentuk Damar Kurung Banyak Orang Jualan Dan Sebagainya Ini Tokoh Sunan Giri Tokoh Wayang Sunan Giri Nah Tadi Kita Cerita Tentang Bagaimana Awal Bulan Romadon Kemudian Ada Damar Kurung Kemudian Ada Tradisi Padusan Kemudian Malam 21 Puncaknya Malam 25 Ada Malam Selawi Nah Sebelum Malam Selawi Itu Ya Di Luar Kota Gresik Ya Di Kecamatan Manyar Itu Ada Desa Yang Namanya Desa Ngumeno Ya Sebentar Ya Disiapkan dulu Nah Di desa Ngumeno Ini ada Yang disebut Kola ayam Ya Kola ayam Ayam kok dikola Ayam biasanya kan Guri Ini manis Ya Karena Ayamnya Dicampur Dengan Gula Jawa Ya Ada Yang pernah Merasakan Atau Nginjibi Nah Kalau Pengen Nginjibi Nanti Malam 23 Di Masjid Ngumeno Ya Nah Supaya Jelas Kita Lihat Filmnya Lagi Tentang Kola Ayam Cerita pertama kita Datang dari kuliner Jika biasanya kolak Berbahan dasar pisang Kolak yang satu ini Unik ya Ini justru berbahan Dasar yang jauh berbeda Ini adalah Kolak ayam Ya Kolak ayam ini adalah Sebuah tradisi sang ringkas Kabupaten Gresik Sedikitnya ada 5.000 bungkus Kolak ayam yang dimasak Setiap malam ke-23 Di bulan Ramadan Ratusan ekor ayam ini dipilih oleh panitia khusus Disembeli bersamaan dan diolah dengan iringan doa Ayam-ayam yang telah disembeli tadi adalah ayam kampung jantan pilihan Yang dimasak secara massal di Masjid Jami Sunan dalam desa Gumeno, Kabupaten Gresik Setelah direbus dengan gula merah 200 kg Daging ayam pun disuir kecil-kecil Selanjutnya 6 macam bumbu pun diracik Di antaranya daun bawang merah yang mencapai lebih dari 20 kg Cara memasak bumbu dan ayam khusus Harus menggunakan kayu sebagai bahan bakar Dan juru masaknya pun harus laki-laki Bagi warga desa Gumeno Tradisi disebut sang ring Sang yang artinya raja Dan gering yang berarti gering atau sakit Dalam tradisi sang ring Ini ditandai dengan memasak kolak ayam secara massal Ini adalah amanah peninggalan Sunan Dalem Anak Sunan Giri Yang kala itu sedang sakit dan mendapatkan wasilah obat Dari Allah SWT melalui kolak ayam Untuk pertahannya itu memang sesuatu amanah Amanah dari Sunan Dalem Anaknya Sunan Giri Anak pertama dari Sunan Giri Jadi kita meneruskan amanah yang disampaikan Dulu sampai sekarang kita harus bertahan Karena ini memang amanah Secara implisit bahwasannya Karena dari awalnya memang seperti itu Jadi kita tidak berani untuk merubah dari awal Bahwasannya tidak ada perempuan atau wanita yang masuk ke dalam tempat masak terutama Kalau mungkin di sekitar masjid oke lah Tapi kalau masuk ke dapur sampai sekarang dari awal sampai sekarang tidak boleh Berdasarkan buku syiar Peradaban Islam Tanah Jawa di Gretzik Pada tahun 946 Hijriah Sunan Dalem yang disebut juga Sunan Giri II Menyiarkan Islam di desa Gumenoh Dan membangun sebuah masjid Yang kini disebut Masjid Jami Sunan Dalem Namun sayang di tengah perjalanan Sunan Dalem jatuh sakit Di tengah-tengah beliau menyiarkan akhba Islam Dan beliau dicoba oleh Allah dengan sakit Dengan sakit Lalu beliau tidak putus asa Mencari topik Mencari dukun secara jawa ya Mencari dokter Kalau istilah sekarang Kesana kemari ternyata Tidak ada yang bisa menyembuhkan sakitnya Lalu beliau bertakoruk oleh Allah Menajab kepada Allah SWT Kemudian dikasih isyarah Supaya penyakitnya sembuh itu Dengan syarat Nyembele Ayam jantan Tapi yang masih muda Itu asalnya Bukan yang sudah Yang sudah tua Yang sudah tua Ayam jantan yang masih muda Dimasak dengan gula jawa Bukan gula patu Gula jawa gula merah itu Kemudian dikasih berambar Dikasih barutan kelapa Kemudian diganti Ditambah dengan jintang irem Habbatu saudara Dari sinilah tradisi sanggrim Yang jatuh setiap malam Ke 23 bulan ramadhan bermula Itu harus dimasak di masjid Dan di Apa itu Dimakan Pada saat buka bersama Pada malam 23 Roma Roma Kemudian dilaksanakan Yang masa itu Laki-laki semua Sampai sekarang Yang masa itu Laki-laki semua Tidak ada yang bermuang Laki-laki semuanya Dan Alhamdulillah Setelah dimasak Kemudian dimakan Sinan dalam Sembuh Dari sakit Kolak ayam Kolak ayam yang telah matang Pun dibagikan Kepada warga Desa Gumeno Yang telah dengan sukarela Menyumbangkan dana Ada yang meyakini Mengkonsumsi kolak ayam Dapat menjadi Obat awet muda Insya kuasa-insya kuasa Pasti nikmat Pasti Bisa menikmati Tapi kalau Enggak kuasa Enggak kenyang Jadi Katanya Padahal Tomboy Abat menombak Tomboy Tak hanya warga Desa Gumeno Warga dari berbagai desa Di Kabupaten Gresik pun Berbondong-bondong Datang untuk Mencicipi kolak ayam Dan berbuka bersama Di malam 23 Ramadhan Bodung Maghrib pun Sudah berkumbandeng Dan ini saatnya Menikmati kolak ayam Atau sanggring Khas Gresik Dari aromanya Hmm Khas sekali Sekarang waktunya Mencicipi rasa Ini ada ketannya juga Ternyata Manis Benar-benar Ini manisnya kolak Tapi juga ada aroma rempah Aroma dan rasa inilah Yang akan selalu membuat rindu Dan ingin pulang Ke kampung halaman 5.000 bungkus kolak ayam Pun telah habis Namun yang pasti Tradisi sanggring Dan memasak kolak ayam Di Kabupaten Gresik ini Tak akan habis termakan zaman Tim Liputan CNN Indonesia Gresik Jawa Timur Anak-anak sekalian Lucu ya Ada ayam Dijadikan Kolak Itu nanti Yang Kurus-kurus Bisa langsung gemuk Nah Kolak ayam Itu ketika Jamannya Sunan Dalem Atau Sunan Giri Kedua Ketika Beliau sakit Itu Mencari obat Dan obat itu adalah Kolak Ayam Nah Apa sih Kolak ayam itu Orang sana Menyebut Sanggring 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 itu Dari kata Sang Sunan Gering Sang Sunan Sedang Gering Gering itu sakit Sakit Nah karena sakit itu Ternyata Sembuh Gara-gara makan Kolak Ayam Nah ayam apa yang digunakan Untuk kolak Itu harus ayam jago Nah Ayam jagonya Harus ayam jago Yang mudah Kemudian Diberi gula Jawa Bumbu-bumbu Ya Racian Bumbu-bumbu Rempah Di antaranya Adalah Jinten Orang sekarang Mengenal Jinten Itu juga Digunakan Sebagai Obat Ya Habatus Sauta Ya Jadi Tidak Sembarangan Kolak Ini kolak Tidak Sembarangan Artinya Orang dulu Sudah Pinter Sudah Ngerti Bagaimana Meracek Dan Membuat Obat Tetapi Obat Ini Justru Menyenangkan Karena Semua orang Senang Makan Kolak Ayam Kalau Kepengen Ngincipi Silahkan Besok Kalau sudah Puasa Malam 23 Menjelang Maghrib Silahkan Ke Masjid Gumenau Nanti Akan Diberi Kolak Ayam Gratis Di sana Untuk Berbuka Puasa Itu ya Sekalian Itulah Kekayaan Geracek Salah Satunya Kolak Ayam Yang Mungkin Satu-satunya Di dunia Kita lanjut Terus Bagaimana Aktivitas Bulan Ramadan Menjelang Berakhir Kita Mengenal Pasar Bandeng Pasar Bandeng Gambarnya Pasar Bandeng Dan Perpekan Orang Gersi Asli Dulu Menyebut Pasar Bandeng Perpekan Ada yang Menyebut Perpekan Bandeng Bukan Pasar Bandeng Nah Perpekan Itu Suatu Kegiatan Jual Beli Di Pasar Yang Dilakukan Secara Khusus Menjelang Idul Fitri Guna Melengkapi Kebutuhan Dalam Menyambut Idul Fitri Jadi Anak-anak Sekalian Kan Butuh Baju Baru Orang Tua Ngajak Kamu Sekalian Jalan-Jalan Di Pasar Bandeng Untuk Mencari Pakaian Baru Sepatu Baru Beli Makanan Makanan Topless Yang ditaruh Di toples Di kaleng Dan sebagainya Untuk Tamu kita Di bulan Di Hari Idul Fitri Nah Persiapan 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 Menjelang Idul Fitri Itu Dilakukan Di Akhir-akhir Menjelang Solat Id Jadi Malam Ke 20 Malam 29 Sampai Menjelang Takbir Di Hari Raya Idul Fitri Nah Kemudian Hari-hari Berlanjut Terus Akhirnya Istilah Perpekan Ini Berubah Menjadi Pasar Bandeng Sekalipun Pasar Bandeng Tapi Yang dijual Disitu Tidak Hanya Bandeng Tadi Sudah Saya Ceritakan Ada Orang Jualan Mainan Jualan Pakaian Jualan Kuliner Dan sebagainya Lambat Laun Dari Tahun Ketahun Yang Kamu Tahu Yang Kemarin Ada Atau Dua Tiga Tahun Yang Lalu Ada Pasar Bandeng Itu Ditambahi Acara Lelang Jadi Bandeng Yang Paling Besar Itu Disebut Bandeng Kawak Namanya Besar Itu Kawak Kalau Orang Gersik Nyebut Nah Bandeng Kawak Atau Bandeng Besar Ini Dilelang Yang Paling Gede Dapat Hadiah Gede Sesuai Dengan Harga Lelang Yang Tahun Kemarin Itu Bandeng Paling Gede Itu Dilelang Dengan Harga 35 Juta Satu Banteng 35 Juta Dimakan Mongsak Kampung Gantek Saking Besarnya Itu Bandengnya Bisa Segede Kamu Bisa Segede Kamu Nah Pasar Bandeng Itu Sejak Kapan Diadakan Neck Ini Kalian Lihat Ada Foto Kuno Tahun 50an Tahun 1950 Kamu Belum Lahir Ayah Kamu Juga Belum Lahir Ini Pasar Bandeng Tahun 50an Nah Sejak Kapan Pasar Bandeng Itu Dimulai Ada Banyak Pendapat Ada Yang Menyebut Dimulai Pada Zaman Sunan Prapen Atau Sunan Giri Keempat Ada Yang Menyebut Sejak Zaman Kia Genggulu Atau Orang Gersik Menyebut Buyut Senggulu Siapa Kia Genggulu Kia Genggulu Itu Kakek Moyangnya Bupati Pertama Gersik Pusponegoro Yang Makamnya Di Belakang Makam Pahlawan Jalan Pahlawan Gersik Tapi Juga Ada Yang Punya Pendapat Bahwa Pasar Bandeng Itu Baru Dimulai Tahun 1949 Satu Tahun Empat Tahun Setelah Indonesia Merdeka Siapa Yang Menggagas Namanya Pak Asdirun Pak Asdirun Itu Orang Jermih Yang Menjadi Camat Di Gersik Waktu Itu Dia Menggagas Membuat Pasar Bandeng Kemudian Pak Asdirun Ini Ditugaskan Di Sidoarjo Maka Ketika Dia Menjadi Wedono Wedono Itu Nama Jabatan Di Atasnya Camat Itu Membuat Pasar Bandeng Di Sidoarjo Supaya Tidak Bersamaan Dengan Gersik Yang Sidoarjo Ditepatkan Pada Saat Maulid Nabi Sayang Itu Tidak Berlanjut Tidak Sehebat Di Gersik Karena Gersik Asli Lahir Begitu Saja Kalau Di Sidoarjo Itu Atas Inisiatif Pak Asdirun Apa Apa yang Dijual Tadi Next Ini Contoh Pasar Bandeng Di Gersik Rame Sekali Bandeng Gede Gede Ada Orang Jual Boneka Jual Pakaian Jual Kuliner Kalau Malam Setelah Berbuka Puasa Kalian Kesini Itu Berjalan Aja Susah Karena Berdesak Desakan Hati-hati Bisa Kecepit Di Antara Pengunjung Nah Jadi Itulah Pasar Bandeng Khas Gersik Yang Terkenal Dan Selalu Ditunggu Oleh Kita Semua Orang Gersik Nah Anak-anak Begitulah Seni Tradisi Dan Budaya Gersik Khusus Di Bulan Ramadan Nah Apa Di Luar Bulan Ramadan Banyak Sekali Tidak Cukup Waktunya Kalau Saya Sampaikan Semua Di Sini Sekarang Satu Saat Nanti Kita Ketemu Lagi Cerita Misalnya Ada Tradisi Pencak Macan Macan Perang Sama Monyet Menang Mana Nanti Suatu Saat Kita Akan Cerita Tentang Pencak Macan Mudah Mudahan Mudah Mudahan Yang lain Juga akan Tahu Misalnya Di Sedayu Itu Juga Ada Tradisi Yang Namanya Tari Tayung Raci Itu Ada Pecut Pecut Itu Cambuk Sakti Miliknya Seorang Bupati Di Sedayu Yang Mampu Mengalahkan Belanda Ketika Dia pegang Pecut Itu Berada Di Atas Kudanya Nah Kalau Kudanya Itu Ekornya Bergerak Itu Peluru Tidak Akan Nyampe Ke Tubuh Kuda Kuda Tadi Wah Keren Ya Jadi Ya Ada Yang Mau dengerin Cerita-cerita Lain Tentang Tradisi Kresik Besok Ya Ada Ada Ya Angkat tangannya Mau Iya Suatu saat Kita akan cerita Tentang Pencah-macan Cerita Tentang Tayung Raci Atau Ada Ara-araan Ogogo Misalnya Di Menganti Di Sembayat Itu ada Festival Bambu Atau Bambu Festival Jadi Membuat Kerajinan Gede-gede Diberi Lampu Yang Bahannya Dari Bambu Semua Tapi Keren-keren Ya Nah Jadi Banyak Yang Kita Bisa Melihat Kisah-kisah Tradisi Atau Budaya Khas Gersik Ya Mudah-mudahan Nanti Kalian Semua Yang Penting Tadi Tadi Saya Beri Tulisan Terakhir Tadi Nah Ya Ini Namanya Apa Permainan Apa Engklek Egrang Ya Ada Yang Pernah Mencoba Pernah 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 Ada Pernah Mencoba Ada Yang Pernah Jatuh Kevin Pernah Jatuh Kevin Pernah Pernah Tapi Masih Berani Naik Lagi Masih Berani Naik Lagi Trauma Iya Harus Berani Jatuh Tidak Apa-apa Nanti Lama-lama Kita Akan Pinter Memainkan Egrang Suatu Saat Nanti Sekolah Juga Akan Diupayakan Menyediakan Negrang Untuk Permainan Tradisional Ya Jadi Supaya Kalian Mengenal Seni Tradisi Olahraga Tradisional Ya Baiklah Wint Wintal Rasani Legi Arek Millenial Ojo Lalitra Disi Ya Ayo Dibaca Bareng-bareng Satu Dua Tiga Wintal Rasani Legi Rasani Legi Milenial Ojo Lalitra Disi Milenial Ojo Lalitra Luar biasa Oke Ketemu lagi Di waktu yang Datang Tetap Sehat Tetap Semangat Ya Tetap Belajar Yang rajin Jadilah Anak Yang berguna Bagi Nusa Dan Bangsa Terima Kasih Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Warahmatullahi Oke anak-anak Tadi tradisi Waktu bulan Ramadan apa saja Ayo Siapa yang bisa menyebutkan Tadi apa saja, yang pertama apa Pasar Pandeng Pasar Pandeng Pasar Pandeng Patusan Terus Pola Ayam 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 Malam apa yang dikiri Pola Ayam Pola Ayam Selah Pola Ayam Oke Lagi teman-teman kelas 4 Yang ada pertanyaan Ustadz akan membuka Dua pertanyaan dulu Oke siapa yang mau bertanya Angkat tangan Raise hand Pak Yang mau bertanya tentang budaya yang diinggir Yang tanya ceritanya Asal-usulnya gimana Apa gimana Yang masih belum tahu Tanya apa ya Tanya apa Kamu yang masih penasaran Ini loh ada Ada budaya gini Ragil Tanya Enggak Enggak Oke yuk Ada hadiahnya loh ya Ada doorpress-nya Siapa yang mau tanya Silahkan Mas Kevin Jabir Siapa yang mau doorpress Yang mau doorpress Bertanya dulu Aydin Aydin Aska Terus satu lagi siapa Iya pak Iya pak Terus sama Kevin Oke Mas Aydin sama Kevin Oke mas Aydin dulu Mau tanya apa mas Aydin Pak Kenapa pasar banding itu Kok namanya pasar banding sih Kok kenapa Enggak ikan yang lain Oke Terus Kevin Asal-usulnya Asal-usulnya Pasar banding itu Gimana sih Asal-usulnya Asal-usulnya Pasar Banding Ya Sejak kapan Oke Terus ini ternyata Ada Ada dua lagi Ini Enggak apa-apa Yang dua lagi ini Mungkin Masih sama Oke Mas Atahila Mas Atahila Empat Papua Iya Nasi Karak itu Dari Gerjek juga Nasi Karak Gak suka itu Terus ada satu lagi Terakhir ini Muhammad Rizky Sudah angkat tangan Gak apa Muhammad Rizky Mana Muhammad Rizky Kas berapa ini Mas Rosi Oke Tanya apa Tanya Kenapa Apa itu Damar kurung Kok harus Digambar Oke Terima kasih banyak Teman-teman Kelas sempat Tanya Selamat Kita bisa Berjalan Oke Itu Putri 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 Ustadz Burri Saya bentar Burri Tanya apa Burri Bungkusnya Puda Itu Dari Apa Ya Oke Pak Uri Bungkusnya Puda Oke Semua pertanyaan Sudah dikumpul Habis ini Ustadz Kan Menyampaikan Ke Pemateri Oke Yang pertama Dari Mas Aydin Dan Yang kedua Dari Kevin Karena ini Masih tentang Pasar Bandeng Jadi Ustadz Jadikan satu Aja ya Oke Yang pertama Dari Mas Aydin Kenapa Pasar Bandeng Kok jual Bandeng Kok gak jual Ikan yang lain Seperti Jair Ikan Mas Gitu ya Mas Aydin Kenapa kok Harus Bandeng Ya Oke Yang kedua Asal-usul Pasar Bandeng Itu Gara-gara Apa sih Kok ada Pasar Bandeng Gitu Itu dari Mas Kevin Oke Untuk yang pertama Ini Monggo Pak Pertanyaannya Keren-keren Ini Anak-anak Pinter Jadi Kenapa Di Pasar Bandeng Itu yang dijual Bandeng Anak-anak Gersik Ini Punya Tambak Menurut Surveinya Terluas Di Indonesia Nah Tambak Ini Di Gersik Digunakan Untuk Memeliharaikan Bandeng Nah Supaya Bandengnya Itu Bisa Dijual Lebih Luas Tidak hanya Orang Gersik Yang membeli Maka Diadakanlah Sebuah Promosi Iklan Reklama Yang disebut Pasar Bandeng Supaya Orang-orang Selain Orang-orang Gersik Dan Luar Gersik Itu Bisa Datang Melihat Pasar Bandeng Kemudian Merasakan Nikmatnya Bandeng Khas Gersik Yang Guri Yang Enak Apalagi Apalagi Durinya Dicabutin Dibakar Saya Yakin Kalian Juga Sangat Suka Nah Karena Itu Bandeng Yang Dari Tambak Tadi Dikumpulkan Dan Dipromosikan Dalam Bentuk Pasar Bandeng Nah Kemudian Supaya Banyak Pendatang Yang dijual Tidak hanya Bandeng Tapi Juga Apa tadi Mainan Anak-anak Pakaian Kuliner Dan Sebagainya Nah Kapan Sejak Kapan Pasar Bandeng Itu Ada Nah Ada Ada Yang Menyebut Pasar Bandeng Itu Sudah Diadakan Sejak Abad 16 Yaitu Jamannya Kia Genggulu Ada Yang Menyebut Jamannya Sunan Prapen Ada Yang Menyebut Baru Setelah Kemerdekaan Apapun Pendapatnya Anak-anak Yang Penting Adalah Kita Sebagai Arek Gresik Itu Melestarikan Tradisi Ini Agar Masyarakat Yang Memelihara Bandeng Ditambah Tetap Semangat Untuk Memelihara Bandeng-Bandeng Tersebut Dan Jangan Lupa Menu Harian 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 Kalian Juga Sebaiknya Sering-Sering Makan Bandeng Kenapa Karena Makan Ikan Itu Kraya Protein Dan Kalian Akan Lebih mudah Cerdas Terima Daun Daun Apa Oke Kuliner Gresik Memang khas Dan Unik Kadang-kadang Nama Yang ada Itu Bisa Berbeda Barangnya Di Kota Lain Contoh Karak Kalau Orang Luar Gresik Yang Namanya Karak Itu Nasi Basi Kemudian Nasi Ini Dikeringkan Di Terik Matahari Kemudian Nanti Dibikin Rengginang Digoreng Itu Namanya Karak Tapi Kalau Orang Gresik Yang Namanya Karak Itu Adalah Makanan Yang Terbuat Dari Nasi Dicampur Dengan Ketan Hitam Komposisinya Ketan Hitamnya Lebih Sedikit Sehingga Ketika Dimasak Bareng Antara Ketan Hitam Dan Nasi Berubah Berwarna Hitam Kecoklatan Seperti Yang Mungkin Sudah Ada Yang Mencoba Atau Mencicipi Makanan Itu Itu Disebut Nasi Karak Nasi Karak Nasi Karak Itu Biasanya Dimakan Di Pagi Hari Untuk Sarapan Kemudian Dikasih Gorengan Parutan Kelapa Dan Lebih Nikmat Lagi Kalau Dimakan Dengan Gimbal Tempe Yang Panas Ini Hari Sabtu Minggu Besok Bisa Jalan-Jalan Seputar Gresik Baik Usman Sadar Alun Raden Santri Atau Kalau Yang Dik KKB Di Jalan Bali Dulu Ada Di Jalan Sumatera Itu Kalian Coba Mencicipi Nasi Karak Tempe Anget Warnanya Hitam Kecoklatan Hitam Kecoklatan Kemudian Yang Kedua Puda Puda Itu Dibungkus Pake Apa Bungkus Puda Itu Namanya O-P O-P-E Nah Apa O-P itu O-P itu Adalah Kelopak Dari Pohon Pinang Orang Gresik Menyebut Jambi Pohon Pinang Jadi Kelopaknya Pohon Pinang Itu Kemudian Dikeringkan Dirapikan Diluruskan Menjadi Lembaran Lembaran Kemudian Lembaran Ini Nanti Sebelum Dijadikan Bungkusnya Puda Dijahit Dulu Oleh Kalau Kamu Makan Puda Itu O-P-nya Itu Bungkusnya Yang Namanya O-P Itu Dijahit Nah Jarang Sekali Ada Makanan Yang Bungkusnya Dijahit Nah Ini Khasnya Gresik Ya Jelas Ya Ada Lagi Yang Terakhir Terakhir Kenapa Damar Kurung Digambar Ya Damar Kurung Itu kan Lampion Lampion Berbentuk Empat Persegi Atau Kubus Nah Kemudian Namanya Sangkarnya Yang Terbuat Dari Bambu Tadi Ditutup Dengan Kertas Nah Kalau Ditutup Dengan Kertas Saja Warna Putih Saja Tidak Menarik Apakah Ada Lampion Seperti itu Ada Lampion Jepang Itu Tidak Ada Gambarnya Nah Justru Karena Ada Gambarnya Inilah Damar Kurung Menjadi Unik Apalagi Gambar Yang Didamar Kurung Itu Bisa Bercerita Ada Dongengnya Ada Ceritanya Itu Jadi Kenapa Digambar Supaya Damar Kurung Lebih Menarik Dan Ada Cerita Yang Bisa Kita Lihat Di Gambar Yang Menempel Pada Lampion Damar Kurung Cukup Ya Pak Rijal Nah Nanti Silahkan Ditake Doorpress Hari Senen Nanti Dapet 5.000 Oke Terima kasih Banyak Kepada Anak-anak Yang sudah Bertanya Tadi Mas Kevin Mas Atahila Mbak Buri Sama Mas Aydin Mas Rizki Juga Oke Gimana Sudah Tahu Semuanya Sudah Jelas Sudah Oke Oke Ini Yang terakhir Ini Closing Statement Yang Akan Disampaikan Oleh Pelatih Ahli Kemengdibut Sekolah Penggerak Yakni Ustaz Dokter Nur Fauzia MPD Kepada Beliau Kami Persilakan Oke Baik Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Yang saya hormati Pak Chris Selaku Narasumber Pada pagi hari ini Luar biasa Menarik sekali Apa yang disampaikan Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Serta yang kami banggakan Anak-anak Semuanya Sehat selalu ya Ya Ini Di rumah semua ini Sepertinya ya Iya Alhamdulillah Luar biasa Pak Chris Jadi Tidak hanya Anak-anak ini Yang belajar Jadi saya juga Tadi menyimak Meskipun Agak telat ya Sambil Masak tadi Jadi banyak hal juga Yang baru Bagi saya Meskipun saya Daring gersik Pak Chris Tetapi Tadi yang disampaikan Pak Chris itu Benar-benar Juga Saya belajar Dari situ Yang terkait Dengan budaya Yang gersik Mungkin secara detail Kami Tidak Tidak tahu Sampai Seditil itu Gitu ya Jadi banyak hal Tadi Jadi mulai dari Filosofi Damar Kurung Itu luar biasa Sekali Tadi disampaikan Kemudian Tadi Di Jaya Pola Ayam Terima kasih Dapat kiriman Pak Chris Pola Ayam Tapi Untuk Ngincipi Kok rasanya Gimana Gitu Karena Karena Agam Tapi Tapi Kalau Pak Pak Chris Tadi Menyampaikan Secara detail Akhirnya Saya tertarik Apalagi Filosofinya Waktu itu Sejarahnya Begitu Itu sebagai Obat Begitu Jadi Sunan Dalam Tadi Yang Akhirnya Sembuh Dengan Mengkonsumsi Itu Terus Pak Chris Menyampaikan bahwa Bahan-bahannya Itu luar biasa Jadi kalau Ayam Itu harus Ayam jago Nah ini Saya juga Baru tahu Ini Pak Chris Ayam jago Yang masih muda Nah Itu juga Luar biasa Kemudian Ada bumbu Jinten Ya Tadi Batu Sauda Itu kan Memang Rempah-rempah Bula Jawa Bula Jawa Jadi kalau Dilih dari bahannya Memang Menyiap Obat Obat Nanti Kalau ada Kola ayam lagi Nanti akan Saya Coba Untuk Siap Siap Ini baru Tahu loh Jadi Tahunya Kola ayam itu Ayam dikola Nggak ngerti Bumbu-bumbunya Seperti apa Itu Nggak ngerti Sehingga tertarik Nah Anak-anak juga Pasti seperti itu Kemudian Tadi itu Berikutnya Adalah Pasar Bandeng Nah Pasar Bandeng ini Ternyata Menurut Pak Chris Itu sejarahnya Mulai Sudah lama Tahun 49 Nah ini Saya juga Baru tahu Pak Chris Tahun 49 Yang menggagas itu adalah Bupati Camat Gresik Pak Asdirun Oh Orang Manyar Orang Cermih Orang Cermih Ya Nah Pak Chris Dapat dari mana Foto jadul itu ya Tahun 55 itu ya Ya Saya kebetulan punya Rumah Data Rumah ini Mengumpulkan File-file Arsip-arsip Buku-buku Tempo dulu Dan sudah Digunakan Hampir puluhan Buku itu Dipinjem UPI Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Untuk Menggali Dasar-dasar Pendidikan Karakter Di Indonesia Oh Luar Banyak Saya Memang fokus Mempelajari Budaya Gresik Nah itu Juga Saya sendiri Pribadi Baru Tahu Begitu ya Dan Anak-anak Tadi Pertanyaannya Luar biasa Sangat menggelitik Kenapa Pasar Bandung Yang dijual Ikan Bandung Kok kamu Jair Anak-anak Itu sudah Saking tertarik Jadi Mereka Belum Pernah Lihat Bisa jadi Meskipun Orang Gresik Tetapi Dengan Yang Disampaikan Pak Chris Tadi Akhirnya Memantik Rasa penasaran Berpikir Kritisnya Anak-anak Kenapa Yang dijual Kok Bandung Padahal Ikan Itu Banyak Macem-macem Kenapa Nggak Ikan Cubang Bisa jadi Seperti itu Luar biasa Dan Kemudian Yang terakhir Pak Chris Pantungnya Luar biasa Tadi Apa itu Wet Ental Legi Rasani Legi Arek Milenial Kojolali Tradisi Nah Bisa jadi Anak-anak itu Nggak tahu Ental itu Apa Iya Siwalan Iya Luar biasa Jadi saya Mengapresiasi Pak Chris Yang Sampaikan hari ini Sangat bermanfaat Untuk anak-anak Dan juga untuk Saya pribadi Menyimak dari Pagi tadi Pak Chris Luar biasa Terima kasih Jadi ini Ini merupakan Salah satu Projek Pak Chris Projek yang Dilakukan oleh SD MUGEP Untuk menguatkan Profil pelajar Pancasila Jadi kalau saya Lihat panduan Yang sudah dibuat Yang sudah direncanakan Oleh SD MUGEP ini Oleh tim Koordinator Projek itu Ada dua Pak Chris Yang ingin Ditumpukan Dua karakter Yang pertama Adalah Kebenekaan global Yang kedua Adalah Gotong Royong Nah itu Sudah dipenuhi Dari apa yang Pak Chris Sampaikan tadi Jadi Kebenekaan global Itu bagaimana Anak-anak Mengenal Dan menghargai Budaya Atau tradisi Lokal Kemudian Yang kedua Adalah Gotong Royong Yang dipilih Teman-teman MUGEP ini Adalah untuk Meningkatkan Karakter Kemampuan Komunikasi Nah tadi Di akhir itu Anak-anak Pertanyaannya Luar biasa Kenapa Gambar kurung Harus digambar Gambar Terus yang ini Tadi Bungkusnya Buda Itu dari mana Nah itu juga Menumbuhkan rasa Keinginan tahu Rasa ingin tahu Itu luar biasa Nah sesekali Anak-anak nanti Bisa Filtrip langsung Ya Pak Chris Barangkali nanti Ustadz Ari Bisa mengajakan Anak Bagaimana sih Melihat secara Langsung Tidak hanya Di dunia maya Ini saja Jadi misalkan Pada saat Ada pameran Damar kurung Itu Pak Chris Kalau tidak salah Di Di Ingiri ya Di Ingiri pernah Di WEP pernah Sering Sering Ya Nah itu mungkin Anak-anak bisa Melihat langsung Bagaimana Pengbuatan Dan Bagaimana Damar kurung Itu dipajam Begitu ya Yang luar biasa Ada juga Teman-teman Seniman Yang membuka Workshop Kalau ada sekolah Berkenan Nanti latihan Menggambar Damar kurung Bareng Sampai memasangnya Pada Kerangka Damar kurung Ada Sebenarnya Saranannya Sudah Cukup Tinggal sekolah Sekolah Mau apa Nggak Betul Nah ini Salah satu Sekolah Di Gresik Ini SD Mugeb Ini Luar biasa Untuk Anak-anak Bagaimana Mengenalkan Budaya Gresik Supaya Tetap Lestari SD Teladan SD SD Keren Tapi Masih Memperhatikan Tradisi Betul Kayak Kepala Sekolahnya Betul Sekali Jadi SD Keren Berada Di kota Tetapi Tetap Tidak Melupakan Budaya Luar biasa Terima kasih Banyak Pak Chris Untuk Koordinator Project Saya kurang Tahu Apakah Anak-anak Ini Diberi Penugasan Jadi Kalau Pada Pertemuan Berikutnya Lebih Baik Anak-anak Ini Diberi Penugasan Apakah Mencatat Poin-poin Penting Yang Disampaikan Oleh Narasumber Begitu Ataukah Dia Memberikan Tanggapan Ya Diberi Beberapa Pertanyaan Pemantik Begitu Terus Anak-anak Menjawab Sesuai Dengan Responnya Masing-masing Begitu Nah itu Luar biasa Nanti Jadi Tidak hanya Mendengar Dan Melihat Begitu Itu Pesan saya Terakhir Untuk Koordinator Project Untuk Pertemuan Berikut-berikutnya Begitu Ya Mungkin itu Saja Yang Saya Sampaikan Pak Chris Ustadz Dan Teman-teman Ustadz Ustadz Di SD Mugeb Mudah-mudahan Projeknya Berjalan Dengan Lancar Dan Dapat Menumbuhkan Karakter Anak Terutama Untuk Profil Belajar Pancasila Di Kurikulum Merdeka Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Kepada Ustadz Nur Fauzia Yang telah Memberikan Statement Kepada Kita Semua Kelas Empat Dan Ustadz Ustadz Yang ada Di Sini Oke Acara Berikutnya Penutup Mari kita Akhiri Acara Pada Pagi Hari Ini Dengan Bacaan Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Illa Amd Astaghfiru Kawatubu Ilaik Oke Sekian Dari Ustadz Fani Bila Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh